Disini kalau saya pegang ini guys, ini panas banget guys MCB ini panas, kemudian shake ring ini juga panas guys Halo guys Disini saya mau bikin video sharing PLTS baru berdiri Sekitar 4 bulan guys Nah, kita awali dari aki guys Kalau sebelumnya saya menggunakan aki 4 buah aki guys 1, 2, 3, 4 Kemudian yang ini adalah yang terbaru Kalau tidak salah berarti tanggal 1 bulan 7 guys Baru berapa hari ya Itu guys Dan semua sudah saya nikmati hasilnya Untuk setiap malam menyalakan lampu 9 unit x 5 watt Dari jam 6 sore Sampai jam 6 pagi guys Nah, ini pukul 9 Ini adalah saatnya pengecasan yang lagi seru-serunya guys Disini kalau saya pegang ini guys Ini panas banget guys MCB ini panas Kemudian shake ring ini juga panas guys Nah, tapi untuk SCC ini tidak begitu panas Apa penyebabnya? Karena ini sudah saya kasih pendingin guys Tuh guys, lihat Ini saya kasih pendingin Dari bekas ampli Sehingga aman Ini tidak panas guys Dulu ini panas juga Tapi setelah saya kasih pendingin Jadi agak aman gitu guys Tidak panas Sekarang panasnya berpindah ke sini Ke shake ring, shake ring Kemudian MCB guys Ini panas Kalau jam segini panas Jadi pengecasan ini Butuh waktu dari Jam 6 pagi Sampai jam setengah 10 siang guys Ini sudah full Dari kelima aki ini sudah full ya Kalau kita akumulasi Jumlahnya kurang lebih 200an ampere lah Gitu guys Aki bekas semua Saya tidak ada aki baru disini Aki bekas ya Aki bekas semua yang saya dapatkan Tapi ya aki bekas pilihan Dalam arti masih layak digunakan lah Gitu guys Kemudian setelah full disini Saya dapatkan Voltase ini 13,1 Sama dengan 13,2 guys Gitu guys Kalau pas mungkin lagi Panasnya luar biasa 13,3 disini Kita dapatkan 13,3 Nah Setelah digunakan sampai pagi hari Disini tersisa 12,2 Gak tau ini Sudah sesuai belum ya Sudah Apa namanya Seimbang belum Antara Antara aki ini Dengan Beban yang saya gunakan Dan Tersisa Fall di pagi hari 12,2 guys Sementara saya menggunakan PV200WP Disana PV saya campuran guys Mereknya campuran Karena Ya belinya bekas-bekas juga guys Sehingga tidak bisa Satu produk Dan satu merk Yang penting Manfaatnya itu Untuk penerangan Bisa Gitu guys Intinya gitu guys Jadi Meskipun PV saya itu Merknya lain-lain Dia bisa bekerja Untuk mencarger aki guys Ini guys Demikian guys Video sharing saya Buat teman-teman yang Mau Membangun PLTS ya Sambil menabung ya Saya juga masih menabung lagi guys Mau mengincar Ini mau tak ganti Yang MPPT Tapi kok Duitnya masih Belum ngumpul juga ya Yang FF itu kan Yang 60 hampir atau 40 hampir Itu 1.600.000 Kalau ini sih murah-murah aja 70.000 dulu saya beli guys Sekarang malah ada yang 45-50 itu masing-masing Gitu guys Dan ini Saya temukan Saya beli STC ini juga Sudah cukup bagus Dalam meng-cut off Arus itu benar-benar 0 Disini 0 Disini 0 Disini juga 0 Artinya bisa memutus Kalau sudah penuh Sehingga Akhir tidak overcharger Gitu guys Demikian guys Sharing saya guys Tentang PLTS Yang baru 3 bulan berdiri ya 3-4 bulan Terima kasih Yang sudah menonton